Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sahabat-sahabat semua Para pengelola bos di mana pun ada berada Kalau kemarin kita membahas tentang Permedit pun nomor 6 tahun 2021 Tentang petunjuk bos reguler tahun 2021 Nah hari ini Apakah teman-teman sudah mengecek di portal bos Bahwa disana sudah ada SK Satuan penerima bos reguler Dan lampiran SK nya Kemudian juga disana Ada dokumen SK satuan biaya bos tahun 2021 Nah kebetulan hari ini Saya sudah memilikinya Dan juga buat teman-teman Nanti bisa dicek ya Di portal bos kemen di put Disana ada SK satuan penerima bos reguler Kemudian juga SK satuan biaya Bos tahun 2021 Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Untuk tahun 2021 Bos reguler menggunakan dua variable Yaitu indeks kemahalan konstruksi Dan juga jumlah siswa yang tertera Ataupun juga yang terdapat dalam data pokok pendidik Nah ternyata betul teman-teman Untuk bos tahun 2021 Memang menggunakan variable tersebut Dan untuk wilayah 3T Untuk wilayah yang berada di wilayah 3T Itu mendapatkan alokasi yang cukup besar Begitu ya Nah disini Saya punya SK dari Kementerian Pendidikan Tentang keputusan Menteri Pendidikan Tentang penerima Dana bantuan operasional sekolah Nah disini kita baca terlebih dahulu ya Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Keberdayaan nomor 6 Bahwa petunjuk perlu menetapkan keputusan Menteri Pendidikan Tentang sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah Begitu Nah disini memutuskan Disini memutuskan bahwa Menteri Pendidikan menetapkan sekolah penerima dana bos reguler Tahun 2021 Yang selanjutnya disebut sekolah penerima bos reguler Sebagaimana tercantum dalam lampiran Berikut ini Nah sekolah penerima bos reguler Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi Menggunakan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Nah disini ada Jadi teman-teman nanti silahkan bisa cek begitu Kemudian juga SK nya Untuk SK nya Ini SK penetapan satuan biaya Dan bantuan operasional sekolah reguler Untuk masing-masing daerah Nah bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Kementerian Pendidikan juga menetapkan Satuan biaya Untuk bantuan operasional sekolah reguler Untuk masing-masing daerah Nah disini Kementerian Pendidikan memutuskan bahwa Menetapkan satuan biaya pendidikan Menetapkan satuan biaya bantuan operasional sekolah reguler Masing-masing daerah Yang selanjutnya disebut Dengan satuan biaya bos reguler Sebagai mana tercantum Dalam lampiran yang merupakan Bagian yang tidak bisa dipisahkan Dari peraturan menteri ini Nah kemudian Satuan biaya bos reguler Sebagai mana dimaksud pada diktim ke 1 tadi Dihitung berdasarkan Indeks gemahalan konstruksi Masing-masing daerah Dan indeks peserta yang ada Dalam data pokok pendidik Ini ditandatangani langsung oleh Pak Nadiem Anwar Makarim ya Nah lalu seperti apa Sebetulnya Pembagian satuan biaya Yang ada Dalam Permendikbud ini Ataupun juga dalam Surat keputusan mendikbud ini Nah kita langsung lihat Disini Bapak-bapak dan ibu-ibu Para pengelola bos Dimana pun anda berada Disini Ini ada lampiran Surat keputusan menteri pendidikan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang satuan biaya pendidikan Nah disini Bapak dan ibu semua Nanti bisa lihat Disini ada Misalkan kalau untuk sekolah dasar Ini Bapak dan ibu nanti bisa lihat Begitu Kemudian Ada juga Nanti Bapak dan ibu Misalkan kalau di provinsi Aceh Begitu ya Kemudian di provinsi-provinsi lain Nah kalau saya misalkan Di Provinsi Jawa Barat Begitu di Kabupaten Garut Nah ternyata Untuk Kabupaten Garut Itu tidak ada perubahan Wilayah Kabupaten Garut Saya tidak Tidak mengalami perubahan Begitu ya Untuk Kabupaten Ciamis Cianjur Kemudian juga Garut Itu Hampir tidak ada kenaikan Tasik Malaya Begitu Banjar Ini untuk di Jawa Barat Gitu ya Jadi untuk sekolah dasar Hanya Tetap 900 ribu rupiah Kemudian juga Untuk sekolah menengah Nanti Bapak dan ibu Bisa cek sendiri Apakah ada kenaikan Atau tidak Begitu Untuk Apa Kenaikan Satuan biaya pendidikannya Silahkan nanti Bapak dan ibu Kalaupun ingin Mengecek Sekolah-sekolah Yang ada di Bapak dan ibu Semua Kalau menurut saya Ini terlalu Banyak Begitu ya Terlalu Apa Kita kadang ribet juga Mengecek Ketika satuan biaya ini Seluruh Provinsi Begitu ya Kadang susah juga Kalau Apa Mata kita mulai Tidak Fokus Malah kita Sulit juga Untuk mengeceknya Nah saya nanti Punya Excelnya Teman-teman nanti Bisa cek Sendiri Seperti apa Ataupun juga Langsung saja Teman-teman nanti Bisa cek Daptar Satuan penerima Bos ini Begitu Yang Excelnya Jadi tinggal mudah saja Nah bagaimana caranya Mari kita simak Video berikutnya Buat teman-teman Yang kebetulan Susah Misalkan ya Di VDF Untuk mencari Kabupaten kotanya Karena di VDF itu Ada Seluruh provinsi Nah kita kadang Susah juga Untuk mencari Kabupaten kita Seperti apa Nah teman-teman Saya memiliki Tabelnya Nanti teman-teman Bisa lihat Ataupun juga Teman-teman bisa langsung Mencari Tentang Kabupaten Yang teman-teman Inginkan Begitu ya Dengan cara Misalkan begini Ini kan Pail Excelnya Sudah ada Begitu Nah Karena misalkan Teman-teman Tidak Apa Tidak mengetahui Dan sulit Mencarinya Teman-teman Nanti Tinggal masuk Di menu Filter Disini Kemudian disininya Jangan di checklist Semua Begitu Nanti tinggal Pilih Nama Kabupaten Ataupun juga Nama provinsi Yang kalian inginkan Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Silahkan Segera cek Di portal Bosskentengdipur.co.id Untuk Mengunduh SK Dan juga Lampiran SK Kemudian juga Dokumen SK Satuan Biaya Boss Tahun 2021 Semoga berperfaat Sampai jumpa Terima kasih Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Aktifkan notifikasinya Agar anda tidak Ketinggalan informasi berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih